Intro Setelah buron selama 3 pekan, pelaku penyiraman air keras terhadap anak, istri, dan mertua di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibekuk polisi. Pelaku mengaku tega berbuat keji karena terbakar api cemburu. Rezi Saputra alias Kenji tertati-tati saat digelandang polisi ke Polres Metro Bekasi. Kenji berhasil dibekuk tim Jatantras Polres Metro Bekasi setelah melakukan pelarian selama 3 pekan. Kenji merupakan pelaku utama penyiraman air keras terhadap istri, anak, dan mertuanya sendiri. Sementara satu pelaku lain yang ikut membantu aksi Kenji, hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Dan karena memang pencariannya cukup lumayan pelik, berusaha melarikan diri ketika dilakukan penangkapan, maka terhadap tersangka dilakukan tembakan tegas terukur. Pelaku mengaku tega berbuat keji terhadap keluarganya lantaran jemburu terhadap istri sirinya yang kerap berboncengan dengan laki-laki lain. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tidit Junaidi, Ainis melaporkan.